Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi bersama Indra disini Hari ini ya malam hari ini kita akan nge-review nih Kayaknya lebih asik ya kalau kita review di showroom Suasana tuh apa ya Kalau orang datang ke showroom tuh kayaknya tuh pengen nih bawaannya tuh beli Pengen beli aja ya mobil gitu kan Kira-kira nih temen-temen Aku akan ngerti apa ya Disini banyak tipe-tipe mobil Yang temen-temen bisa pilih Dari mobil MPV, SUV, LCGC, mobil sport semua ada disini Kali ini Indra akan nge-review mobil premium Mobil ini mobil idaman semua orang Gue juga suka sih mobil ini Kira-kira mobil apa nih temen-temen boleh motorbike nih Penasaran kan mobil apa? Kita review Tapi sebelumnya temen-temen Jangan lupa subscribe, like, and comment ya Di kolom komentar Yuk kita lihat Oke ma Deng-deng-deng Jadi guys Kita akan nge-review All new Alfred Al-Fat 2020 Wow Pasti temen-temen semua penasaran Fitur-fitur Al-Fat 2020 ini Seperti apa sih Jadi Aku akan nge-review Perbedaan antara Sebelumnya 2019 Ke 2020 ini Tetap fiturnya apa aja Speknya apa aja Kita akan Detailnya setelah ini Kita mulai dari sisi depan 3S Terima kasih telah menonton 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 Lengkap kalau gak ada imu mobil. Kayaknya kurang lengkap kalau garasi rumah kita tuh gak ada imu mobil tuh gak lengkap, jadi mesti beli ya. Tampaknya tuh gagah berani ya, dengan style logo Velfire ya, Alphard ini memang keren. Dengan chrome, kombinasi dengan warna black piano, sudah dilengkapi dengan black sonar, sensor. Dan fog lampnya juga di pinggirnya ada chrome juga dan lampu fog lampnya pun dengan LED. Jadi, good. Alphard 2020 ini good banget. Wajib kayaknya harus punya. Oke, untuk mesin Alphard, ini Alphard tipe G ini kapasitas 2500cc, 2.5 seri G. Jadi, lineup untuk Alphard ini ada 3 lineup, tipe X yang terendah, tipe G, dan tipe Q, Executive Launch. Jadi, untuk khusus tipe Q, Executive Launch ini, CC-nya ini lebih besar 3500cc. Tapi yang kita review kali ini khusus hanya di seri G saja. Oke, kita untuk lebih lengkapnya cek lagi di sampingnya. Seperti apa? Dari sisi velg, ban, dan kelengkapan semua yang ada di Alphard ini. Oke, untuk Alphard ini tersedia dispionnya sudah canggih. Tidak cuma electric mirror, tidak cuma lampu sen, tapi ada blind spot monitor. Jadi, blind spot ini sangat bagus banget dan sangat keamanan kita lebih terjaga dengan blind spot monitor. Dan sudah auto retract. Oke, sudah auto holding. Kita lihat ke bawah. Untuk velg Alphard yang terbaru ini. Untuk ukurannya. Kita lihat. 235, 50, dengan ring 18. Jadi, cukup besar dan sangat baik. Dengan style velg tone color. Jadi, ya style dengan bodi dengan velg sebesar ring 18 sangat baik ya. Sangat bagus dan baik. Untuk handle pintu di Alphard yang terbaru ini sudah smart entry. Jadi, kalau mau buka, kunci, tutup, kunci, tutup, kunci buka, kunci buka, sorry. Cukup disentuh saja di handle. Tentu sangat praktis. Jadi, tidak perlu dipencet-pencet. Cukup remote di kantongin saja. Sangat praktis, sangat modern. Keren. Begitu juga di handle pintu sliding door. Juga smart entry. Sangat baik. Oke. Nah, untuk Alphard ini sudah kami berikan dengan kaca film Ficool. Jadi, kaca film memang terbaik di Indonesia yang nomor satu Ficool. Jadi, teman-teman gak usah khawatir untuk beli Alphard. Bukan merek yang lain, tapi Ficool teman-teman yang kami akan berikan. Untuk pengisian bahan bakar ada di sisi sebelah kiri. Di list jendela ini sudah beraksen chrome ya. Sangat mewah. Oke. Kayaknya sangat bagus ya. Kita akan lebih lengkap lagi mau lihat ada apa dari sisi belakangnya. fitur-fitur apa sih yang terjangkai di Alphard dari pintu belakang. Yuk kita ke belakang langsung. Let's go. Nah, sekarang kita lihat teman-teman tampak dari belakang untuk all new Alphard ini. tipe G. Sangat-sangat luxury, premium banget, cocok buat keluarga dan bapak-bapak semua. Pertama, dari sisi atas kita lihat spoilernya sangat baik dan bagus ya. Jadi memang potongannya udah pas dengan bentuknya mobil. Sudah tersedia dengan stop lamp, satu buah wiper dan sudah kaca film Ficool juga. Jadi keliling kita sudah kasih kaca film Ficool. Dan untuk list di belakang pun dengan emblem Toyota ini sudah chrome. Lampu belakang pun juga gak usah khawatir. Sudah LED. Begitu juga dengan ala Lexus, running sand. Sudah di kaca sudah defogger. Sudah ada, jadi cuaca hujan, beembun. Tidak usah khawatir, tinggal pencet aja defoggernya. Hilanglah embunnya. Oke, tentunya karena ini seri G tersedia emblem tipe G. Dengan emblem logo Alphard. Dan sudah ada sensor parking. Sangat bagus. Dan ini untuk Alphard ini tentunya teman-teman. Kita lihat dari bagasinya. Cukup luas. Dan luxury banget karpetnya. Mewah. Jadi gak usah khawatir. Kelengkapan, material, dan bahan-bahan ladder pun juga kualitasnya juga sangat baik. Kelas Alphard mah gak usah khawatir ya teman-teman. Oke, untuk style posisi kursi belakang ini memang 50-50. Seperti era-era sebelumnya. Jadi untuk menaruh barang-barang yang banyak pastinya akan muat ke dalam bagasi Alphard ini. Oke, untuk di bawah ini tersedia juga buat nyimpen-nyimpen barang. Wow, sangat luas. Semua bisa ngarusin ini kayaknya. Terus di tengah pun juga kunci-kunci dan di sebelah kanan pun juga terlihat bahan serep. Sangat baik banget penyimpenannya tersembunyi. Semua lengkap dengan toolkit kita berikan dengan donkrak dengan toolkit kita sudah berikan pastinya. Dan untuk pintunya ini, Alphard ini sudah power back door. Cukup dipencet teman-teman. Dia akan tertutup sendirinya. Oke. Kayaknya sisi belakang sudah kita cek semuanya. Saat ini kita akan nge-review interior dari Alphardnya. Pengen penasaran? Yuk kita cek. Kita sudah di interior All New Alphard 2020. Sangat mewah ya, berasa. Berasa kayak mobil mewah. Mobil mahal ya. Emang mobil mahal sih. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Pernama-tama yang saya rasakan ya pasti kursi ya. Kursi ini bahannya sudah leather ya, sudah kulit. Untuk recliningnya juga sudah elektrik semua ya teman-teman. Untuk dudukannya juga semuanya sudah elektrik. Jadi tidak ada yang manual. Dari sisi driver, baik sisi passenger juga semuanya sudah elektrik. Jadi pengaturannya. Dan juga ada kelebihannya ini memory set ya. Jadi ada tiga memory kursi ini. Jadi mau setting set pertama. Porsi sandaran kita mau gimana, kita tinggal di hold aja. Kita set. Untuk set yang kedua, posisinya bagaimana tinggal di set. Supaya tidak ngatur-ngatur kembali, jadi istimewa banget. Kalau untuk dari door timnya sendiri, teman-teman bisa lihat. Sudah leather juga ya, berwarna beach, berwarna krem ya. Sudah ditambah aksen wood panel. Dengan handle krum. Tentunya sudah sudah auto power window. Jadi empat-empat jendela kaca depan dan belakang ini sudah auto. Jadi sangat bagus banget, sempurna. Sudah electric mirror. Pengaturan spion juga ada di dalam. Untuk dari sisi depan, untuk start-stop engine tanpa kunci tetap cukup pencet saja. Karena dia sudah start-stop engine. Jadi sudah start-stop engine. Keren kan? Oke, dari sisi stirnya kita lihat teman-teman. Sudah bagus ya, sudah ada pengaturan MID sebelah kanan. Jadi menu-menu yang ada fitur ini seperti... Apa namanya? Yang canggih-canggih seperti PCS, LDA, AHB dan Dynamic Radar Control itu semuanya ada di setiap sini. Jadi menunya untuk lebih lanjutnya, fitur-fitur tersebut itu apa aja sih yang tertambah di 2020. Seperti PCS. Itu fiturnya sangat bagus. Penasaran? Ini videonya. Pre-Collision System atau PCS menggunakan kamera dan gelombang radar milimeter. Kamera berfungsi untuk mendeteksi mobil yang berada di depan dan gelombang radar milimeter mengukur jarak kendaraan yang berada di depan. Ketika Pre-Collision System mendeteksi potensi tinggi tabrakan depan, bunyi buzzer akan menyala dan pesan peringatan yang bertuliskan brake akan muncul pada layar MID untuk menyadarkan pengemudi untuk segera menginjak rem. Keadaan ini bekerja saat mobil berkecepatan 15 hingga 175 km per jam. Jika pengemudi menginjak rem, maka PCS akan mengaktifkan Pre-Collision Brake Assist untuk menambah kekuatan rem. Jika sistem mendeteksi potensi tabrakannya lebih besar dan pengemudi tidak menginjak rem sama sekali, maka sistem PCS akan aktif dengan mengerem secara otomatis untuk menghindari tabrakan. Pre-Collision System kemungkinan tidak dapat mendeteksi dikarenakan hal berikut. Pertama, penglihatan yang buruk dikarenakan cuaca yang buruk. Kedua, ketika kendaraan atau objek tiba-tiba muncul di depan kendaraan kita. Ketiga, ketika berkendara di jalan yang berkelok. Keempat, sensor terhalang seperti tertutup lumpur atau kotoran lainnya. Kelima, ketika cahaya intens dari depan seperti cahaya matahari yang terik atau lampu jauh dari kendaraan di depannya. Dan yang kedua, fitur apa? Yaitu dinamik Radal Quiz Control. Jadi, tidak sembarang Quiz Control, dinamik Radal Quiz Control ini sangat canggih loh teman-teman. Jadi, mengatur kecepatannya itu memang benar-benar lebih sempurna dibandingin cruise control-cruise control biasa. Seperti apa lengkapnya? Kita play. Dynamic Radar Cruise Control Dynamic Radar Cruise Control memiliki fungsinya hampir sama dengan cruise control pada umumnya. Untuk mengaktifkan Dynamic Radar Cruise Control, kecepatan minimal adalah 45 km per jam. Sedikit berbeda dengan cruise control biasa yang bisa dioperasikan pada kecepatan minimal 40 km per jam. Hal yang spesial pada Dynamic Radar Cruise Control adalah kemampuan untuk mengatur jarak antar kendaraan di depannya. Sistem ini bekerja dengan menggunakan bantuan kamera dan gelombang radar meter. Kamera berfungsi untuk mendeteksi mobil yang berada di depan dan gelombang radar milimeter mengukur jarak kendaraan yang berada di depan. Jika kendaraan depan berjalan pada kecepatan yang lebih rendah dibandingkan dengan kecepatan yang sudah kita set pada cruise control, sistem akan secara otomatis menurunkan kecepatan tanpa harus meng-cancel cruise control tersebut. Lalu, jika tidak ada kendaraan di depan, maka secara otomatis sistem akan meningkatkan kecepatan kembali pada kecepatan yang telah diset pada sistem cruise control. Namun, teman-teman mesti perhatikan ya, terdapat beberapa kondisi bahwa Dynamic Radar Cruise Control tidak dapat bekerja secara normal. Dikarenakan, pertama, penglihatan kamera yang buruk disebabkan oleh cuaca yang buruk. Kedua, sensor terhalang seperti tertutup lumpur atau kotoran lainnya. Ketiga, berjalan pada jalan yang berkelok tajam atau lebar jalan terlalu sempit. Sehingga, kendaraan lain dideteksi sebagai kendaraan yang berada pada satu jalur dengan kendaraan kita. Dan yang terakhir, kendaraan di depan berjenis yang dimensinya tidak terdeteksi oleh kamera atau radar. Seperti truk trailer kosong atau sepeda motor. Yang ketiga nih teman-teman, Land Departure Alert, LDA. Fitur ini, gue suka. Pasti teman-teman juga suka. Kita play aja videonya. Apa itu? LDA. Land Departure Alert adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu pengemudi menghindari kecelakaan ketika melewati garis pembatas jalan. Sistem ini menggunakan kamera untuk mendeteksi garis jalan putih ataupun kuning dan posisi kendaraan di jalan. Sistem ini bekerja ketika kendaraan melaju pada kecepatan di atas 50 km per jam. Jika sistem berdeteksi kendaraan melewati garis pembatas jalan tanpa mengaktifkan lampu sen, maka sistem akan memberikan peringatan pada layar MID dan bunyi buzzer akan terdengar sebanyak 4 kali bip. Serta, setir mengkoreksi secara otomatis. Langkah pengoperasi fitur Land Departure Alert Pertama, pilih menu setting pada layar MID. Lalu, pilih menu LDA untuk mengaktifkannya. Untuk pengaturan lebih lanjut, tekan tombol OK pada steering switch selama 2 detik. Maka, akan muncul beberapa tampilan menu. Pada menu steering assist, berfungsi untuk mengkoreksi setir jika melewati garis jalan. Menu on untuk mengaktifkan koreksi setir. Dan menu off untuk menonaktifkan koreksi setir. Lalu, pada menu sensitivity, berfungsi untuk mengatur tingkat sensitivitas LDA. Selanjutnya, pada menu sway warning, berfungsi untuk menampilkan warning berupa garis jalan yang berkedip dan berwarna kuning jika mendeteksi mobil melewati garis jalan. Dan sway sensitivity, berfungsi untuk mengatur tingkat sensitivitas sway warning. Demikian penjelasan mengenai fitur LDA atau Land Departure Alert pada beberapa kendaraan Toyota. Fitur yang terakhir, fitur yang keempat yaitu automatic high beam. Fitur ini canggih ya teman-teman. Jadi kita pada malam hari, penerangan lampu kita itu misalkan menyilaukan yang lawan arah. Jadi secara otomatis nih, lampu kita itu menjadi lampu pendek. Jadi meredup, jadi pendek, jadi tidak menembak. Jadi ya keren banget. Kayak begini nih teman-teman. Automatic high beam adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk membantu visibilitas pengemudi di malam hari, tanpa menyilaukan mata pengemudi lainnya. Sistem ini menggunakan kamera untuk mendeteksi lampu headlamp atau lampu belakang kendaraan yang berada di depan. Sistem ini bekerja ketika kendaraan melaju pada kecepatan minimal 30 km per jam. Ketika kendaraan melaju pada jalan yang minim pencahayaan dan automatic high beam diaktifkan, lalu ada kendaraan di depan melaju. Maka secara otomatis, lampu jauh diubah menjadi lampu dekat. Lalu, ketika kendaraan tersebut sudah terlewat, maka secara otomatis lampu dekat diubah kembali menjadi lampu jauh. Terdapat beberapa keadaan jika sistem tidak dapat mendeteksi, yaitu Pertama, penglihatannya buruk dikarenakan cuaca yang buruk. Kedua, sensor terhalang seperti tertutup lumpur atau kotoran lainnya. Ketiga, berkendara pada jalan yang berkelok tajam. Keempat, berkendara pada jalannya rusak. Dan kelima, kendaraan depan tidak menghidupkan lampu depan ataupun lampu belakang. Sekarang kita akan masuk ke bagian kabin tengah All New Alphard. Di mana kabin ini tempat memang benar-benar menentukan teman-teman semua kenyamanan, Kenikmatan di dalam All New Alphard ini. Yuk, kita lihat All New Alphard. Wow, sangat istimewa. Katen sheet dengan leather berwarna beach, coklat muda. Keren ya, keren. Dengan aksen yang begitu mewah dengan panel wood. Semua elektrik. Dengan karpet sudah luxury. Sangat-sangat bagus karpetnya, luxury banget. Juga tersedia power outlet. Dengan berdesain panel-panel kayu, wood panel. Oke, sekarang kita rasakan di kursi ini. Gimana sih rasanya nih? Kalau seandainya teman-teman naik di kapten sheet-nya Alphard. Wow, enak ya. Kita di sebelah kanan. Jauh lebih nyaman. Wuh, luar biasa. Semua tinggal pencet-pencet karena sudah elektrik dari sisi kaki. Jadi untuk berjalan jauh, teman-teman untuk menikmati perjalanan jauh bisa sambil istirahat. Freak lining-nya juga sangat halus. Ini sudah ada cup folder di setiap sisi kursi. Oke, untuk dari plafonnya juga sangat mewah ya teman-teman. Dengan kombinasi lampu illumination. Dengan warna pink, dia bisa style. Room color. Ungu. Bahkan ada biru. Dengan lampu, kabin, LED semua. Ada satu. Dua buah. Dan kisi-kisi AC juga lumayan banyak. Satu, dua, tiga, empat. Jadi sangat... Oke. Dan di pilar pun juga sedia airbag. Setiap pilar kiri-kanan. Oke. Dan ada tirai ya teman-temannya. Dan tirai jendela ini dan ada juga tirai yang di jendela. Jadi kita lihat yang tirai jendela. Jadi juga ada buat kaca jika untuk menyalakan. Satu buah tirai. Di setiap jendelanya masing-masing. Dan satu buah tertambah. Roof monitor ya teman-teman. Jadi oke banget untuk mobil keluarga. Untuk nonton-nonton perjalanan jauh. Oke guys. Jadi jangan ragu lagi untuk memilih mobil idaman, mobil keluarga. Semua... Semua lengkap ada di sini. Jadi... Jangan ragu lagi teman-teman. Untuk memilih all new Alphard 2020. Oke teman-teman semua. Kita sudah nge-review mobil idaman keluarga. Idaman semua orang. Yaitu all new Alphard. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Bisa langsung ketik di kolom komentar. Atau bisa whatsapp kami. Di 081313867. Atau ada di tertera di kolom deskripsi kami. Nah... Untuk spek dan harga-harga. Pastinya... Sudah aku upload. Ini dia untuk... Harga all new Alphard. Dari tipe Q, tipe G, dan tipe X. Oke teman-teman. Sebelum kita tutup video ini. Kita sudah review lengkap all new Alphard 2020. Teman-teman pasti suka. Gak cuma teman-teman. Aku juga suka. Semua orang juga suka. Jadi... Gak usah ragu order ini. Mau tahu order kemana. Gak usah jauh-jauh. Karena kami bisa melayani teman-teman semua. Semua wilayah. Sejabutabek. Bahkan keluar kota. Untuk order. Bisa telepon ke... 0813-13867. By WA juga bisa. Atau teman-teman ingin... bertanya. Bisa juga langsung di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman. Yang terpenting. Bantu subscribe. Like. Dan pencet loncengnya. Agar nanti... Video-video lainnya. Mobi-mobi lainnya. Tereview. Tersampaikan semuanya ke teman-teman. Baik teman-teman. Indra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.